Intro Sungguh miris, nasib yang menimpa bunga atau nama samaran gadis di Kejamatan Seluring Kabupaten Penyuangi, Jawa Timur. Masa depannya menjadi hancur akibat kelakuan ayah kandung sendiri. Bukan malah menyayangi anak kandung perempuannya, malah digagahi berkali-kali usai ditinggal mati sang istri. Peristiwa tak bermoral tersebut disampaikan Kabul Sekuluring AKP ABD Roham usai mendapatkan laporan dari warga, Sabtu 11 Mei 2024. Laporan pembarkosan terhadap anak kandung dilakukan ayahnya sejak Rabu, 10 April 2023. Kabul Sekuluring menjelaskan, dari keterangan pelapor usai meninggal sahib ibu, sampai 40 harinya dengan cara dibaksa dan dianjang agar melayani nafsu pejan. Ya, sang bapak gandung indah berkali-kali. Lantaran tertekan serta tidak bisa menahan perilaku babaknya, dia pun bercerita kepada kerabatnya. Dari kasus ini, kami mencinta berbagai barang bukti berupa baju serta celana dalam korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terduga pelaku peninsial SD di cerat pasal 15 ayat 1, huruf AURI nomor 12 tahun 2022, tentang tindak pidana kekerasan seksual. Terima kasih telah menonton!